Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama kita rendam dulu tahun ketapang kering ini untuk dibersihkan lalu kita kucek-kucek ya kita sambil gosok kemudian kita bersihkan satu persatu daunnya biasanya kalau kita mengut dari jalan juga ada kotoran yang menempel tanah atau pasir jadi kita bersihkan satu persatu dalam pengambilan dan ketapang ini kita pilih yang sudah kering dari daun tersebut ya bukan dari daun yang masih mudah kita petik lalu kita keringkan karena nanti hasilnya akan jelek setelah beres pembersihan tanah tapang tersebut lalu kita buang airnya dan kita siapkan air baru dan jangan lupa siapkan garam ikan untuk mencucinya atau merendamnya kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah di cuci dan direndam dengan air garam ikan lalu kita siapkan air kita isi kecuali penyelitian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah ekstraktor ketapan ini mendidih lalu kita diamkan hingga dingin dan setelah itu kita masukkan ketapanan doso dan dari ekstrak daun ketapan ini cukup pekat karena dari daunnya yang cukup kering ini menghasilkan warna yang sangat pekat kita masukkan ke dalam botol selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita bisa lihat hasilnya masukkan ke botol ini selamat menikmati 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 selamat menikmati